Intro Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat balam Saya Steven, saya seorang musik komposer Saya ingin mengucapkan selamat, memasuki era new normal Nah, setiap kita sudah boleh bekerja seperti normal, seperti biasanya Tapi saya ingin mengimbau supaya jangan lupa, tetap jaga jarak Tetap pakai masker, tetap cuci tangan Dan tetap bawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan setelah berkegiatan di luar atau sedang berkegiatan Oke, itu saja dari saya Selamat memasuki new normal Tetap sehat Goyao Hai teman-teman, saya Priscila Hartati Lumban Gaul Dalam rangka menyikapi himbawan pemerintah Bahwa pada hari ini akan diberlakukan new normal Saya mengajak teman-teman sekalian untuk tetap menjaga kesehatan Dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan social distancing Terima kasih Halo Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker Selalu mencuci tangan saat selesai menakukan aktivitas apapun Selalu menggunakan hand sanitizer Dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarang Semoga kita tetap sehat, tetap aman dan selalu berpikir positif Sekiranya Tuhan merindui dan menggunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman! Saya Oven Minda Kaka dari Kuala Sumba Besok itu tanggal 5 Juni Kita sebagai masyarakat Indonesia akan menjalankan yang namanya New Normal sebagai himbawan dari pemerintah Dalam menjalankan New Normal ini Kiranya teman-teman, kita semua mau tetap jaga jarak Tetap jaga kesehatan Pakai masker Jaga kebersihan yang paling penting Jangan lupa cuci tangan terus Supaya kita dijauhkan dari Corona Jangan dulu salam-salaman Jangan dulu Apalagi kalau di Pulau Sumba Jangan dulu cium hidung Supaya kita tetap sehat Supaya dijauhkan dari segala macam penyakit Oke teman-teman Teman-teman berkati Selamat menjalani New Normal Tetap stay safe Jaga jarak dan jangan lupa cuci tangannya Hai sobat-sobat Jumpa lagi dengan saya Jeng 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 Siapa ya Lupakan saja guys Jadi sekarang pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang baru nih guys Namanya New Normal Itu apa ya Nah guys Jadi New Normal itu adalah suatu tetanan kehidupan normal yang baru Jadi kita masih bisa beraktivitas dengan cara yang baru Apa yang caranya Ya tentunya dengan tetap disiplin menerapkan protokol-protokol kesehatan Jadi jangan lupa ya guys Pertama tetap jaga kesehatan Yang kedua tetap jaga jarak Yang ketiga Jangan lupa untuk terus cuci tangan Dan pakai hand sanitizer kemana pun sobat-sobat pergi Dan yang terakhir Jangan lupa bahagia Terima kasih Jangan lupa bahagia kalian semua Untuk selalu pakai masker Jaga jarak Rajin cuci tangan Selalu sedia hand sanitizer Dan stay safe Hai semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat malam untuk kita semua Dimana pun kami berada Untuk mengikapi situasi normal yang akan diaktifkan Mencenderung kapal Dan 5 jurni Maka saya menyerangkan beberapa hal Yang itu yang pertama Yang pasti Yang Tuhan sangat menolongkan Semua Yang kedua Stay safe Yang ketiga Menggunakan hand sanitizer Dan yang terlalu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa bahagia Terima kasih Tuhan berkati Hai semua Saya Bina Edoai ingin menyampaikan Bahwa mulai besok tanggal 5 Juni 2020 Kita akan memasuki tatanan hidup baru Yaitu New Normal Ada beberapa protokol kesehatan Yang perlu diperhatikan Yang pertama Tetap tinggal di rumah Jika ada kepentingan di luar rumah Boleh keluar Tapi jangan lupa Memakai masker Saat melakukan aktivitas Jangan lupa menjaga jarak 1 meter Antara diri anda Dan juga sesama anda Saat melakukan aktivitas Juga jangan lupa Membawa hand sanitizer Untuk melindungi diri anda Dan juga sesama Setelah melakukan aktivitas Jangan lupa Mencuci tangan Dan membersihkan Barang bawaan anda Terima kasih Tuhan Yesus memberkan Halo Saya Olin Saya akan menanggapi Kebijakan pemerintah Bahwa sepertinya Akan dilaksanakan Kegiatan Mencegah lebih baik Daripada Bagi masker Halo 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 Hai Salam hangat Untuk anda semua Dimana saja anda berada Saya disini ingin sekali menyampaikan Terkait dengan Covid-19 Bahwa PBB telah mengeluarkan Kebijakan baru Yaitu New Normal Kebijakan tersebut itu Akan diterapkan di Indonesia Dalam waktu yang berdekat Termasuk di Papua Untuk menormalisasikan Semua kegiatan Oleh karena itu Saya ingin Sampaikan kepada Semuruh keluarga di Papua Bahwa Tetap menjaga kesehatan Tetap menjaga makanan yang sehat Tetap mencuci tangan Sebelum dan sesudah kegiatan Tetap menggunakan masker Dengan demikian Kita dapat mengurangi Proses penyebaran Covid-19 Di tengah kehidupan kita Untuk melanjutkan Aktivitas Di atas bumi ini Semoga Tuhan Sayang Tuhan Lindungi Tuhan Jawa kita Selamat siang Tanggal 5 Juni 2020 Akan diberlakukannya Neonormal Ada 3 hal Yang perlu kita lakukan Yang pertama Stay safe Yang kedua Physical distancing Kita harus menyukai jarak Dan yang ketiga Selalu gunakan masker Dan menggunakan hand sanitizer Selamat mencoba Dan jangan lupa Terus dukung channel ini Ini channel dukung Mantap Selamat malam Selamat malam Koyawane Buat kita semua Meresponi kebijakan New Normal Yang akan dimulai besok Pada tanggal 5 Juni 2020 Untuk menyikapi hal itu Saya mau sampaikan Kepada bapak Mama Teman Sahabat Ade Kakak Om Tante Untuk Kita Selalu ingat Mencuci tangan Jaga jarak Mesti pakai masker Dan yang paling penting itu Kita jaga kita Pekesehatan Saya mau bilang Kita tetap optimis Apapun itu situasinya Stay safe And stay healthy Halo teman-teman Sialo Saya Arman Wakul Dari komunitas Orang muda Papua Kreatif Jakarta Menghimbau teman-teman Untuk menerapkan Pola hidup sehat Sering memakai masker Sering mencuri tangan Menggunakan hand sanitizer Atau menggunakan air bersih Air mengalir Lalu menerapkan pola hidup sehat Untuk menolong pemerintah Membatas Pemerintah Membatas VF COVID-19 Sekian Dan Stay safe Hai teman-teman Saya Alian Ceta Togo Salah satu perawat Google Yang ada di Kabupaten Timika Papua Untuk menyikapi Imbauan pemerintah Bahwa sebentar lagi Akan dilakukan Yang normal Untuk masyarakat Indonesia Untuk itu Saya mengimbau kepada Teman-teman Agar selalu menggunakan Masker Cuci tangan Sanitasi Dan jaga cara Saya jaga kau Ku jaga saya Kita baku jaga Halo teman-teman semua Nama gue Joshua Giraluere Asal Papua Gue cuma mengimbau Untuk teman-teman semua Untuk Selalu stay safe Karena kita memasuki New normal Ya Dan juga Harus social distance Ya Jaga jarak itu penting banget Teman-teman semua Ketika kita berpergian Dan sebagainya Dan yang paling penting juga Kita harus selalu Memakai Hand sanitizer ya Apalagi cuci tangan Teman-teman Ya Jaga kebersihan selalu Oke Selalu sehat Dan Teres Halo teman-teman Saya Isaac dari Kupang NTT Besok tanggal 5 Juni 2020 Kita akan menjalankan Himpawan pemerintah Tentang new normal Kehidupan kita akan kembali Seperti Biasanya Tetapi dalam situasi Pandemi COVID-19 ini Kita harus menyikapinya Dengan cara Kehidupan yang Baru lagi Artinya teman-teman Kita harus setia Mencuci tangan kita Ketika kita Menyentuh Barang yang ada di sekitar kita Jangan lupa kita Memakai masker Ketika kita Akan berpergian ke luar rumah Kita juga harus tetap Menjaga Fisikal distancing Dan social distancing Dan juga Ingat teman-teman Kalau tidak ada keperluan Yang mendesak Mari kita terus Stay di rumah Agar pandemi ini Dapat berlalu Semoga Tuhan memberkati kita Salam Halo teman-teman Perkenalkan Nama saya Desyana Uriah Mote Salah satu Teman-teman Universitas Tribuna Tunggah Dewi Yang berada di Kota Malam Dalam rangka Memperingati Hembauan pemerintah Bahwa besok Pada tanggal 5 Juni 2020 Akan diberlakukan Yang normal Bagi seluruh Bicaraat di Indonesia Untuk itu Saya ingin mengimbau Pada semua Teman-teman Jangan lupa Selalu menggunakan masker Keren akan cuci Teman-teman Pergian Selalu cuci tangan Selalu menggunakan Hinsa Inilizer Dan jangan lupa Jaga jarak Stay safe Stay positive And God bless you Hai Nama saya Naomi Novelium Pemerintah sudah menerapkan New normal So Mari kita juga menerapkan Protokol kesehatan Dalam keseharian kita Stay safe Tetap Jaga jarak Jangan lupa Pakai masker Saat beraktivitas di luar rumah Dan Jangan lupa Memakai Hand sanitizer Keep pray And Always be happy Ya Halo teman-teman Sebangsa dan setanah air Saya Dorman Lase Pada kesempatan ini Dengan diberlakukannya Sistemnya Normal Maka saya ingin menghimbau Mengajak teman-teman semua Untuk tetap Menjaga hidup sehat Dengan cara Menjaga kebersihan tangan Menggunakan hand sanitizer Memakai masker Dan marilah kita tetap Menjaga social distancing Dan yang paling utama Kita senantiasa berdoa Kepada Tuhan Agar pandemi ini Bisa lekas berakhir Dan Kita tetap diberi kesehatan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Sekian dari saya Salam Sehat Halo guys Nama saya Dennis Puternande Saya ingin menyampaikan Dalam rangka Kehidupan New Normal Bahwa anjuran pemerintah Kita harus berdampingan Dengan Virus Corona Atau hidup Berdampingan Dengan Virus Corona Saya mengajak kita Untuk selalu mengingat 3 hal Yang pertama Yalah Kemanapun kita pergi Gunakan masker Yang kedua Yalah Senantiasa Jaga jarak Atau physical distancing Dan yang ketiga Yalah Senantiasa Mencuci tangan Menggunakan hand sanitizer Atau sabun Dengan air yang mengalir Agar Iman tubuh kita Tetap kuat Dan kita Bisa Terus beraktifitas Dan kita tetap Bisa produktif Salam Sehat Tuhan Membarkan kita Thank you Untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Tetap jaga jarak Dan gunakan masker Jangan lupa gunakan hand sanitizer Dan selalu cuci tangan Stay safe Halo Rekan-rekan semua Salam Sehat Salam dari saya Dari Medan Sumatera Utara Perkenalkan nama saya Isten Sonekamba Ingin memberikan dukungan Dan semangat Buat teman-teman semua Dimanapun kalian berada di tanah air Indonesia Di masa Masa pandemi ini Khususnya Di masa new normal ini Yang lajim dipanggil Saya ingin tetap Mengingatkan teman-teman Dan lebih Lagi Untuk menjaga Kesehatan Dan Meningkatkan Kewaspadaan Karena di masa-masa ini Banyak orang terkecoh Dengan Pemilihan kata New normal Sesungguhnya teman-teman Dekat-dekat semua Ini Belumlah kondisi normal Seperti yang Dahulu Seperti yang Banyak orang bayangkan Faktanya teman-teman Semua Di Sumatera Utara sendiri Saat ini Keluar 5 Mei 5 Juni 2020 Ada 49 Kasus Covid yang baru Yang artinya teman-teman Kita Belumlah Normal sesungguhnya Seperti yang ini Tapi teman-teman Tidak perlu khawatir Tidak perlu Cemasahkan hal itu Yang penting Teman-teman semua Dengadakan Ikuti anjuran pemerintah Gunakan masker Apabila memungkinkan Stay di rumah Stay di rumah Tapi Kalaupun teman-teman harus keluar Baik bekerja Dan hal lain Silahkan Tersuari ngajur Pemerintah Tepatnya Dan Jaga jarak Physical distancing Teman-teman Dan juga Selalu gunakan Hand sanitizer Dan apa Memungkinkan Cuci tangan Dan yang pasti Jangan khawatir Tapi Lakukan upaya-upaya Kewaspadaan Preventive Yang lebih lagi Dari sebelumnya Tetap sehat Dimanapun kalian berada Salam instead Salam dari Saya dari Beda Bye-bye Selamat pagi guys Pada hari ini Tepat Tanggal 4 Juni 2020 Di mana akan diaktifkan kembali Aktifitas kampus Sekolah Dan Aktifitas lainnya Untuk itu Saya ingin merupakan Kepada teman-teman Sudara-sudara Adik-kakadong Untuk tetap Jaga kesehatan Jaga jarak Dan Dalam